Di teknik industri ini, kita diajak untuk melihat semuanya secara komprehensif, secara menyeluruh. Kita bukan hanya melihat dari satu sisi saja, tapi dari banyak sisi. Nggak apa-apa kita disebut teknik banci, dalam ternyata kutip, karena sebenarnya teknik banci itu adalah kita belajar semua, dan kita diajak untuk melihat semuanya dari perspektif yang menyeluruh. Perubahan itu selalu ada, nggak bisa dihindarin. Kita harus bisa mengikuti perubahan tersebut. Perubahan dari teknologi, perubahan dari organisasi, maka tadi kalau dilihat, posisi kita pun bisa berubah-perubah. Jadi kita harus bisa cepat beradaptasi dengan adanya perubahan. Kedua, perusahaan itu meminta karyawannya untuk selalu bisa menjadi agen perubahan. Agen perubahan itu apa? Kita harus bisa berani memulai perubahan, meneruskan perubahan, dan jangan pernah berhenti. Kalau kita memperbaiki sesuatu, itu jangan berharap sesuatu yang sempurna langsung. Semua itu kita bikin supaya pelan-pelan kita lakukan perubahan pelan-pelan. Karena perubahan itu nggak pernah ada berhenti. Kemudian gue harus tahu gue tuh seperti apa, limit gue tuh seperti apa. Dan kemudian gue prioritasin mana yang harus gue lakukan, dan terakhir ya enjoy aja. Let's do it, apapun gitu. What should you do next? Take from me ya. Kalian seger apa yang kalian suka ya, terutama. Lakuin yang kalian mau, tapi jangan sampai, gimana ya? Nggak jelak-jelakin, bukan atau nggak ngebodoh amatin materi-materi TI lainnya. Karena sebagai TI kita belajar general banget gitu ya, justru kita harusnya beruntung gitu ya. Hargailah semua materi itu, dan dimana kalian belum tahu nanti ke depannya, nemu apapun itu, job desk kalian nantinya, karir kalian gimana, gue yakin sebagai TI, kalian bisa ngapain aja lah. Cuma kalian tekunin aja. Nah, kebetulan karena dulu saya kuliahnya teknis industri, kita kan jadi belajar banyak hal tuh, dari berbagai sisi. Nah, itu sejujurnya sangat berguna kalau kalian yang mau menjalankan bisnis, mungkin bisa ibaratnya mempelajari dan memaplikasikan pelajaran-pelajaran yang kalian pelajarin gitu. Jadi dari finance-nya kalian belajar, dari proses produksi-nya kalian belajar, planning-nya, terus mungkin, eh dulu apa ya, belajar prokom ya. Dari situ lah. Pokoknya banyaklah pelajaran-pelajaran yang kalian bisa praktekin dalam satu bisnis itu gitu. Di sini menurut gue sebagai seorang TI, itu keuntungan yang gue rasain, itu gue punya paradigma atau perspektif di otak gue. Semua masalah itu harus ada data-driven problem-solving method-nya. Nggak bisa gue terima komplain dari anak gue atau gue mau ngelakuin sesuatu tapi nggak ada data yang nge-backup di balik gue. Itu yang membantu gue banget. Setiap gue ketemu permasalahan, gue harus tahu datanya apa dan gue juga harus tahu data seperti apa yang gue punya. Nah, itu sih yang menurut gue cukup membantu ya ketika problem-solve di lapangan. Nah, sebenarnya supply chain itu merupakan untuk mengubah suatu bank ke suatu produk jadi sampai produk jadi itu sampai ke tangan konsumen. Every accomplishment starts with the decision to try. Kalau Anda ingin exploring sesuatu, jangan terlalu banyak planning-nya. Kalau kita ingin meng-create satu produk digital, yang harus kita lakukan adalah kita tahu dulu problem-nya apa, kita tahu juga stakeholder-nya siapa, kita lakukan yang namanya focus group discussion. Nanti sudah mulai masuk ke dunia kerja, coba memulai dari sesuatu yang baru, yang out of the box. karena kalian ini gampang sekali nih. Jaman kalian nanti masuk ke dunia kerja ini, banyak sekali opportunity. Dan jangan terbelunggu dengan konsep-konsep yang old school. Ini takamnya begini, Pak. Jangan, jangan. Jangan. Kalau bisa, kamu open mind gitu loh. Melihat apa sih yang terjadi dan apa yang harus kita bisa lakukan. Terima kasih telah menonton!